Giddi hai libit cincosin when we standing on business I'm a big step on the ground metal Oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya bagaimana kabarnya kawan-kawan semua dimanapun kalian berada pastinya baik dan saya doakan kawan-kawan semua agar sehat selalu ya Nah untuk video kita hari ini akhirnya sudah update lagi guys untuk event trick or treat minggu ketiga yang dimana untuk update-annya banyak sekali Mas Cerano ya di hari ini guys Nah untuk sekarang langsung aja kita buka Mas Cerano dan kita klaim-klaim hadiah-hadiah gratisannya guys Oke tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya bagi kawan-kawan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kawan-kawan semua tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya guys dan satu lagi jangan lupa untuk dikasih like-nya juga ya Oke bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak guys dan untuk pertama-tama ini kita masuk dulu di bagian acara disini untuk event trick or treat sisa 14 hari lagi sama dengan event diade Muir Tos Oh ya guys untuk event diade Muir Tos ini untuk hadiahnya tidak ada yang diperbarui cuman untuk pemain-pemainnya aja yang diperbarui ada Sanchez Campos Darwin Nunes dan lain-lain guys banyak sekali pemain-pemainnya ya yang bagus menurut saya yaitu OVR tinggi pastinya Tugo Sanchez ini ya masuk kategori Oke tapi Campos untuk GK guys untuk tinggi badannya hanya 170 L guys dan ini untuk Lord Darwin Nunes bagus ya termasuk bagus guys untuk karena minusnya hanya di kaki kirinya aja sudah bisa lengceng lagi ini GG sekali ya untuk Darwin Nunes dan untuk Carlos Pevella ini ya untuk kakinya terbalik guys 3-5 untuk RW dan untuk striker Jimenez ini ya lumayan lah ya tapi tidak bisa lengceng lagi hanya cuma bintang tiga dan untuk CDM Herrera ini juga lumayan guys lumayan ya dan Alvarez ini bagus ya semangat kategori lebih bagus Alvarez ini ya untuk eventnya untuk hadiah-hadiahnya tidak ada yang diperbarui guys ya tidak ada di sini ya tidak ada yang baru-baru cuman pemain-pemain yang kemarin ada Campos lagi di situ Campos ST ya untuk dia Demuertos itu aja guys untuk pembaruannya hanya pembaruan pemain-pemain aja Oke kita lanjut menuju selanjutnya yaitu di bagian treat or trick ini dia untuk lantai kedua sudah bisa dibuka guys untuk treat or treat ya dan ini dia untuk Oh hadiah-hadiahnya Nah langsung dapat labu dan ada isinya Mas Tirano guys untuk pertama-tama ya selanjutnya labu lagi dapat permata 300 permata lumayan Oke kita gaskan lagi guys lanjut sampai ke pintu keluar ya untuk saat ini kita ada 1800 lan lagi guys dimana tahu kita dapat pemain yang over tinggi over 100 ya Oke kita gaskan lagi di sini harus main guys tidak kita gaskan untuk buka peti sekarang tidak untuk buka hantu-hantu ya karena hantu match guys bermain lawan komputer Oke ini hantu lagi tagaskan lagi untuk peti-petinya kita harus cepat ke pintu keluar guys Oke peti lagi eh 50.000 koinnya lumayan ya nyicil-nyicil guys Oke Aduh itu dia portalnya guys dan sudah kita temukan portalnya dan untuk dunia rahasia pastinya sudah kebuka juga kita lanjut dulu ke bagian pintu keluar guys eh lama sekali ya loading-loadingnya ini eh masih peti lagi ya dua kali buka lagi guys kita bisa membuka pintu keluar Oke satu kali lagi 50.000 lagi dan 120 labu lagi yang butuh kita korbankan Oke sudah keluar Oke masih membutuhkan labu ya 120 dan ini yang terakhir Oke sudah sudah kebuka guys untuk hadiahnya ya dan untuk dunia rahasia juga pastinya sudah terbuka Oke ini ada koin lagi koin permata kerelawar masjidannya mana masjidannya Oh di bagian atas guys masjidannya sekarang ya Oke seharusnya sudah bisa dibuka ini guys untuk masjidano tapi nanti aja dulu kita buka dulu di bagian lantai 2 yang bagian 97 sampai 100 mudah-mudahan dapat yang lumayan yang over 99 ke atas lah minimal ya terdapatkan di sini Oke Perancis CB ke Juventus siapakah Perancis CB Juventus Oh kalau lu guys aduh over 98 aja kurang satu over guys yang target kita ya Oke untuk statistik ya kelambatnya untuk kalau lu jadi tumbal-tumbal exchange pastinya Oke sudah tidak ada lagi di sini nanti aja kita tamatkan guys untuk eventnya dunia rahasia juga nanti kita tamatkan dan di sini sisa satu minggu lagi Oke sudah tidak ada lagi di trade or trade kita menuju ke kiprah icon sekarang guys yang sudah diperbarui juga ya yang sudah ditambahkan untuk dua pemainnya yaitu ada Donovan dan Matuidi ini Donovan ada ada Mas Cirano guys satu jangan lupa kalian buka juga untuk Donovan bagian Donovan dan sangat disayangkan untuk di bagian Matuidi tidak ada Mas Cirano nya guys sangat disayangkan ya di bagian Matuidi tidak ada Mas Cirano dan di sentra sepak bola ini untuk TOTW juga ada yang baru guys yang paling worth menurut saya ya di sini yaitu Geoceres guys Geoceres of R98 ini yang paling worth di minggu ini untuk TOTW yang lainnya ya be aja untuk statistiknya yang paling bagus menurut saya ini dia Victor Geoceres ini guys pakai lima perlima stamina full kecepatan oke ya untuk minusnya hanya di bagian skill move atau gocekannya aja guys hanya bintang tiga ya tapi enggak apa-apa yang penting kakinya lima perlima guys untuk striker dan ini olmo juga oke termasuk oke lah ya Oke tidak ada lagi di bagian TOTW sesarankan ambil kalau yang mau ambil Geoceres Oke guys lumayan mantap itu dievokan ya oke kita lanjut lagi ke bagian toko guys dan ini dia yang baru di toko guys yaitu toko token universal ya ini ada banyak hadiahnya ada lima macam hadiah guys ada koin pemain 97-103 untradable 95-103 tradable bisa diperjual belikan 98-103 untradable juga dan pastinya ada Mas Cirano guys yang ini diperbarui setiap hari satu kali ya total-total kita bisa dapatkan 10 juta guys dengan 1000 token universal dan untuk hadiah-hadiahnya ini belum dikonfirmasi untuk risetnya kapan guys atau hilangnya kapan ya tapi kita gaskan aja buka pertama-tama ini Mas Cirano pastinya guys yang sangat-sangat kita butuhkan saya sarankan awal-awal ambil Mas Cirano aja guys Oke ada dua Mas Cirano di sini 1000 1000 token universal sudah dapat dua Mas Cirano guys GG sekali dan putus sekarang kita buka yang 1000 otokan universal guys di sini 97-103 pemain trade-or-trade semuanya ya beneran kita dapat yang gacor guys yang offer 101 102 103 itu target utama sama kita guys ya untuk 103 nya kecil dari satu persennya kurang dari satu persen aja guys mudahan kita dapat di hari ini Oke kita langsung aja gas tanpa nunggu-nunggu cahaya guys kita langsung gas di sini nah please welcome pemain OPR 102 Oke Jepang Aducam Minamino guys Minamino ya OPR 98 aja guys stalkumi Minamino Oke ya untuk 1000 token universal ya lumayan lah ya eh tidak ada lagi yang bisa kita gajakan karena oke universal kita cuma setuju guys Oke dan di bagian disarankan atau di spesial ini 3000 permata guys 3000 permata Oh ya untuk misi tadi bisa ya bisa kita gas kan pemain dua kali guys ya untuk melawan dan match komputernya nanti akan saya skip aja guys di bagian sini ya di sini ada permata 500 yang kita main dua kali nanti videonya akan saya skip sebentar guys Oke nah sudah selesai guys dua matchnya dan sudah 3000 untuk permata kita langsung aja kita gas kan sebelum itu kita lihat-lihat dulu sedikit statistik dari pemain pemainnya guys ini banyak sekali yang baru ya yang pertama kita lihat itu Socrates ini karimpian guys kar perfect lah ya ini untuk cam tinggi badannya oke kaki lima perlima dan mantap sekali guys untuk Socrates Oke untuk over 103 ini bagus dan kasih last ya untuk tinggi badannya lagi-lagi guys untuk seorang keeper saya sarankan 195 guys 195 ya karena untuk jangkauan keeper yang tidak tinggi itu pendek guys tidak luas ya jangkauannya ya saya sarankan ambil GKGK yang tinggi badannya 195 aja guys kayak ke setelah sini walaupun statistiknya Oke tapi untuk gameplay jangkauan yang sangat kurang guys untuk game FC mobile kali ini ya ya ini kalau ngejar OVR ya oke lah ya tapi terserah kalian lah Oke ini Osman Dembele ya kartor fact mantap sekali kaki lima perlima kecepatan oke ya oke sekali guys sound juga kartu perfect guys ini bagus sekali malahan ya untuk Sony ini kaki lima perlima juga oke selanjutnya ada Dani Carvajal kartu bagus kategori bagus guys untuk Dani Carvajal dan selanjutnya ada Gabriel ini juga kartu bagus ya mantap sekali untuk kartu dari Gabriel dan zambo zambo ini juga bagus guys dari segi fisiknya ya dan stamina nya minta lima dan di Lorenzo masuk kategori bagus juga guys dan selanjutnya ada Boniface ya masuk kategori lumayan lah ya untuk Boniface ini masuk kategori lumayan guys selanjutnya ada Merkukurela ini masuk kategori ya bagus guys bagus dan dudek ini masuk kategori lagi-lagi guys untuk tinggi badan lah ya ini L guys masuk kategori lumayan untuk pairnya 100 ya dan Bomo masuk kategori kategori bagus guys untuk RW kaki lima per tiga tempatan sempat ya oke dan Goretzka Goretzka ini masuk kategori lumayan juga guys Oke selanjutnya ada Lissandro Martinez ini bagus ya masuk kategori bagus guys Lissandro Martinez nah selanjutnya Oke kita gaskan untuk Oh satu lagi yang Tony Gordon ya oke lah ya oke kita gaskan guys selanjutnya aja tanpa teori-teori kita gaskan guys tanpa menunggu cahaya-cahaya ya lagi-lagi kita gaskan di 3000 permata di hari ini Oke ini dia untuk back 3000 permata kita Oke langsung aja kita klik guys dan ini dia tanpa menunggu cahaya-cahaya seperti teori kita dapatkan Louis Alex Dias kemarin Aduh beneranya Chile cam ke Udinese Alexis Sanchez OPR 99 ya untuk statistiknya L guys untuk Alexi Sanchez ini ya jadi Oh perpanjangan waktu guys jadi token-token extra time ya untuk Alexi Sanchez ini fairnya 99 ya lumayan dapat token extra time kita Oke dan disini juga ada Mas Cireno guys jangan sampai kalian lupa mengklaim Mas Cireno nya Oke ini untuk pertukaran kita di hari ini guys kita gaskan mudahan kita dapat salah satu pemain dari sini ini campuran ya dari semua event trade-out trade dari Minggu 1 2 dan 3 untuk sekarang Nah kita gaskan lanjut guys tanpa nunggu-nunggu cahaya lagi ya Oke lanjut kita gas siapa yang kita dapat Oke Brazil LM Oke Porto siapakah offernya Aduh hanya 97 guys galeno ya tidak hoki guys kita di hari ini ya tidak apa-apa ya kita tidak oke dan dapat Mas Cireno lumayan hoki guys dapat Mas Cireno lumayan bagus lah maksudnya ada beberapa Mas Cireno enam atau tujuh gas mas Cireno dari kalian boleh kolom tulis di kolom komentar berapa Mas Cireno yang kalian amankan di hari ini guys dan besok kita gas kan bukan marketing atau extra time yang baru guys esok ya kita sudah mengumpulkan token-tokennya Oke sepertinya itu aja guys untuk video kita hari ini jika kawan-kawan semua menyukainya jangan lupa like comment share dan subscribe dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan aja ketik di kolom komentar di bawah ya dan jika ada yang ingin ditambahkan juga silahkan juga ketik di kolom komentar di bawah saya akhiri jika ada kesalahan atau kekurangan dan saya mohon maaf guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh stay safe stay cool stay awesome dan bye-bye semua dadah